Kalian lihat saya menggunakan processing 4 beta, walaupun masih ada yang kurang tapi saya biarkan saja, saya coba mulai. Oke, ini mengikuti gerakan dari sensornya, kalian lihat di monitor. Ini berguna untuk, boleh dibilang ini sensor gerak 3 dimensi, saya juga sedang belajar bro, oke apa sensor yang saya gunakan. Assalamualaikum, salam sehat bro, saya sedang belajar mempelajari sensor aksis akselerometer geriscope sensor, namanya cukup panjang, tipenya GY521MP6050, nanti akan saya tunjukkan di toko online-nya. Oke, saya menggunakan Arduino Nano, bisa kalian gunakan Arduino apa saja. Kemudian hubungannya, tidak saya gambar, kalian perhatikan saja. 5V Arduino ke VCC, Ground ke Ground, kemudian A5 ke SCL, dan A4 ke SDA. Yang lainnya, tidak dihubungkan. Oke, hanya itu saja, mudah bukan? Oke, kita lari ke programnya. Oke, langsung saja saya buka. Ini program juga sudah jadi, saya juga ambil dari beberapa literatur. Saya buka arduino saja. Nanti ini software-nya saya simpan di GitHub, tinggal kalian copy dan paste saja. Tidak ada yang dirubah, sama sekali. Jadi, kalian copy paste saja. Ini menunjukkan nanti data 3 dimensi, XYZ. Oke, kita coba saja, kalian verifikasi dahulu. Saya verifikasi. Sudah tidak ada masalah, saya lupa tadi. Harusnya pertama kalian cek dahulu. Ini sudah saya pilih Arduino Nano. Kebetulan di sini saya menggunakan yang old bootloader. Kemudian port-nya belum dikenal. Saya masukkan ini ke komputer. Ya, port-nya sudah dikenal, COM5. Ingat, ini tergantung komputer kalian. Di sini dikenal dengan COM5. Kemudian programmer-nya, kalian pilih AFR-ISP-MK2. Kalian pilih ini, jangan sampai salah. Oke, langsung saja kita upload. Serialnya kalian perhatikan di sini. Untuk melihat datanya, 19.200. Oke, saya upload. Ya, sukses. Kemudian kita lihat datanya, tools, serial monitor, 19.200. Ini dia datanya. Kalian perhatikan datanya. Terlihat, bro. Saya coba gerak-gerakan, kalian lihat perubahannya. Jadi, ini tergantung program-nya nanti. Paham ya, bro? Ini untuk di Arduino-nya. Mantap. Bisa kalian coba. Ini tidak ada yang masalah. Sudah jadi semua. Ingat, saya juga mengambil dari beberapa literatur. Oke, ini saya tutup saja. Kemudian untuk program-nya. Untuk 3 dimensi. Oh, ini saya tunjukkan dahulu beberapa toko online yang menjual. Kalian lihat. Harganya. Ada yang 15.000. Saya rasa murah sekali bila dilihat kemampuannya. Oke, untuk program-nya kalian masuk ke processing VRG seperti ini. Kemudian kalian download. Saya sudah download. Kita lihat saja. Hasil download-nya nanti ini. Processing part. Kemudian kalian ekstrak hasilnya ini. Ini tidak bisa diinstall. Memang langsung di-extract saja. Kalian buka. Kemudian kalian aktifkan yang aplikasi. Yang ini. Oke, saya aktifkan. Kalian perhatikan. Computer saja tidak dikenal. Sebetulnya ini jadi sedikit masalah. Tapi tidak apa-apa. Saya coba bisa. Yang penting. Bila kalian coba tidak bisa. Kalian restart saja computer kalian. Saya coba. Oh ya. Kemudian program-nya ini. Ini sudah saya simpan di file. Open Reset. Kita lihat. Di gimbal 3 ini. Sudah saya simpan namanya gimbal 3. Oke. Nanti ini juga saya simpan di github. Kalian copy paste saja. Seperti ini. Yang kalian perhatikan. Ininya. Com-nya. Tergantung computer kalian. Di sini com-5. Bila kalian dikenal com-7. Kalian ganti com-7. Kemudian yang dirubah lagi. Ini. Size monitor kalian. Oke. Saya contohkan saja. Size computer kalian. Saya pilih. Screen resolution. Computer saya kebetulan masih jelek. Resolusinya. 1366. 768. Jadi ini yang saya gunakan. Jadi computer kalian berapa. Kalian masuk. Datanya seperti ini. Size-nya. 1366 x 768. Jadi ini benar-benar harus persis dengan computer yang kalian gunakan. Setelah selesai dan tidak ada yang dirubah lagi. Kalian langsung. Run. Mudah-mudahan bisa. Kadang tidak bisa. Ya. Bisa. Oke. Tinggal kalian gerak-gerakan saja. Pasti berbeda hasilnya seperti ini. Oke bro. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.